Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Nabi Musa dan penjaga babi yang ahli surga Dan inilah kisahnya Tidak bisa dipungkiri bahwa Nabi Musa AS merupakan salah satu manusia paling berpengaruh di dunia Kelak, beliau merupakan salah satu keturunan Adam dengan tempat istimewa di surga Tapi tahukah anda siapa yang akan menjadi sahabat Nabi Musa AS di surga Nabi Musa AS adalah satu-satunya Nabi yang diizinkan berdialog langsung dengan Allah SWT Oleh karena itu, beliau diberi gelar Al-Kalim atau Kalimullah Yang bermaksud manusia yang dapat berbicara atau berdialog langsung dengan Allah SWT Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu Dan kepada Musa, Allah berfirman langsung Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164 Setiap kali hendak bermunajah dan berdialog langsung dengan Allah Nabi Musa AS naik ke Bukit Tursina Di atas bukit itulah Nabi Musa berdialog dengan Allah SWT Nabi Musa sering bertanya dan Allah menjawab saat itu juga Inilah kelebihannya yang tidak ada pada Nabi-Nabi lainnya Ada pun tentang dialog yang berlaku antara Nabi Musa AS dengan Tuhannya Banyak diceritakan baik di dalam Al-Quran, hadis maupun tulisan ahli tarikh Salah satunya adalah kisah berikut Yang ini kisah ketika Nabi Musa bertanya tentang seseorang yang kelak akan menjadi sahabatnya di surga Pada suatu hari, Nabi Musa bertanya kepada Allah SWT Ya Allah, siapakah orang di surga kelak yang akan menjadi sahabatku? Allah pun menjawab dengan menyebutkan sebuah nama lengkap dengan nama kampungnya Serta detail tempat tinggalnya Usai memperoleh jawaban perihal sahabatnya kelak di surga Nabi Musa AS benar-benar penasaran siapakah gerangan Betapa istimewanya dia Tidak dikenal tetapi kelak setingkat dengan Nabi di surga Siapakah dia dan apakah amal-amalannya? Pikirnya sampai turun dari bukit tersinah Dan berjalan berhari-hari mencari orang itu ke tempat yang diberitahu oleh Allah SWT Berhari-hari dalam perjalanan Akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat yang dituju Berkat pertolongan beberapa penduduk setempat Nabi Musa AS berhasil bertemu dengan orang tersebut Ia ternyata seorang pemuda Setelah memberi salam, Nabi Musa diperselahkan masuk dan duduk di ruang tamu Hal aneh dirasakan oleh Nabi Musa Pasalnya, pemuda itu tidak melayaninya Dia malah masuk ke dalam bilik dan melakukan sesuatu di dalamnya Sesaat kemudian, dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar Lalu babi itu pun dituntunnya dengan baik dan penuh hormat Nabi Musa AS pun terkejut melihatnya Apa-apaan pemuda ini? Ia memelihara babi di rumahnya Kata Nabi Musa yang tersentak kaget Dalam hatinya penuh keheranan Apalagi melihat babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik Setelah itu, babi itu dilap sampai kering serta dipeluk Dicium, kemudian diantarkan kembali ke dalam kamarnya Sesuatu yang lebih aneh terjadi Saat ia keluar lagi, dibawahnya pula seekor babi jantan yang lebih besar Perlakuan yang sama dengan babi betina yang sebelumnya Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang Babi itu kemudian dituntun, diantar kembali ke dalam kamar yang sama Setelah selesai, barulah dia melayani Nabi Musa AS Nabi Musa yang sedari tadi melihat keanehan itu Kontan saja bertanya tentang hal aneh yang dilakukan pemuda itu Wahai anak muda, apa agamamu sampai berbuat seperti itu kepada babi? Agamaku, agama Tauhid, aku beriman kepada Allah SWT Jawab pemuda itu dengan singkat Tapi, mengapa kamu mengurus babi bahkan sampai seperti itu? Kita tidak boleh begitu terhadap babi, kata Nabi Musa Wahai Tuhan, kata pemuda itu Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapakku Nabi Musa pun kaget Pemuda itu pun melanjutkan Karena mereka melakukan dosa besar Allah telah mengazab mereka dengan mengganti wujudnya menjadi babi Soal dosanya itu, biarlah itu ursannya dengan Allah Panjang lebar pemuda itu menjelaskan Sebagai anaknya, aku tetap melaksanakan kewajibanku mengurus mereka Hari demi hari aku berbakti kepada kedua ibu bapakku Seperti yang Tuhan lihat tadi Walaupun merupakan mereka sudah menjadi babi Aku tetap melaksanakan tugasku sebagai anak Sebagai anak, aku harus begitu kepada kedua orang tuaku Kata pemuda itu Setiap hari, aku berdoa kepada Allah agar dosa mereka diampuni Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka kembali menjadi manusia yang sebenarnya Tetapi Allah masih belum mengabulkan hajatku Tambah pemuda itu dengan suara yang sangat sedih Selesai pemuda itu bercerita Ketika itu juga Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa AS Wahai Musa, inilah orang yang akan menjadi sahabatmu di surga nanti Sebagai buah dari baktinya yang sangat tinggi kepada kedua orang tuanya Ibu bapaknya yang sudah buruk rupa menjadi babi pun dia tetap berbakti Oleh karena itu, kami naikkan makamnya ke derajat yang tinggi di sisi kami Allah SWT melanjutkan firmannya kepada Nabi Musa Karena dia telah berada di makam yang tinggi sebagai anak yang soleh di sisiku Kini aku kabulkan doanya Tempat kedua ibu bapaknya yang tadinya aku sediakan di dalam neraka Kini telah aku pindahkan ke dalam surga Dan itulah pemuda yang telah akan menjadi sahabat Nabi Musa di surga Semua itu karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya Sekalipun mereka telah melakukan dosa besar dan dikutuk menjadi seekor babi Kedua orang tua adalah orang yang sangat berjasa dan berperan atas dari kita Di tangan mereka dari sebelum melahir sampai hari ini Kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi, dan dibahagiakan Tanpa mengharap balas budi dari kita Mereka dengan tulus dan ikhlas membesarkan kita Mendidik kita agar menjadi orang yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara Doa selalu mereka panjatkan untuk kita Kerja keras mereka lakukan agar dapat memberikan makan dan kebutuhan kepada kita Tiada keluh kesah Mereka melakukan itu semua dengan bahagia Jika berkaca pada perjuangan kedua orang tua dalam membesarkan kita Sudah selayaknya kita berbuat baik dan berbakti terhadap kedua orang tua Atau dalam Islam sering disebut dirul walidain Mereka sudah selayaknya mendapat kebaikan dan penghormatan dari anaknya Mengenai hal tersebut Islam sangat perhatian Sebagaimana didikaskan di dalam Al-Quran Firman Allah SWT yang berbunyi Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya Ibunya telah mengendungnya dalam keadaan lemah yang bertambah Bahkan menyusukan pula selama kurang lebih dua tahun Maka dari itu bersyukurlah kepada aku Kepada kedua orang tuamu Hanya kepada aku sajalah tempat kamu kembali Al-Quran Surah Luqman ayat 15 Ada beberapa kewajiban yang dilakukan oleh anak Semasa kedua orang tua masih hidup Yaitu mentaati semua perintahnya Dengan catatan Perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Hukum mentaati kedua orang tua adalah wajib Atas setiap Muslim Dan haram hukumnya mendurhakai keduanya Tidak diperbolehkan sedikitpun mendurhakai Dan menyakiti hati mereka berdua Oleh karena itu Seorang Muslim tidak boleh mendurhakai Apa saja yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya Allah berfirman Kami perintahkan kepada manusia Supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya Al-Quran Surah Al-Ahgaf ayat 15 Kita juga diwajibkan menghindari perkataan kasar Dan nada tinggi Agar tidak menyakiti hati orang tua Sebab ridu Allah adalah ridu orang tua Dan murka Allah adalah murka kedua orang tua Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Ridu Allah ada pada ridu kedua orang tua Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua Hadis riwat termizi Ibn Hiban dan Hakim Selain berbuat baik Seorang anak bisa berbakti kepada orang tua Dengan cara mendoakannya dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah Dalam satu hadis Rasulullah bersabda Apabila manusia meninggal dunia Maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal Yaitu sedekah jariah Ilmu bermanfaat Atau anak soleh yang mendoakannya Hadis riwayat muslim Perintah berbakti kepada orang tua tersebut Tentu diikuti dengan banyak keutamaan Bagi muslim yang melaksanakannya Karena dalam Islam Berbakti kepada orang tua Memiliki kedudukan yang mulia Banyak keterangan dari Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi SAW Menunjukkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua Yang pertama Amalan yang paling dicintai Allah Dalam suatu hadis sahih Yang diriwayatkan sahabat Ibn Mas'ud Nabi SAW menyebutkan bahwa Berbuat baik kepada kedua orang tua Sebagai salah satu amalan Yang paling dicintai oleh Allah SWT Aku bertanya kepada Rasulullah SAW Amalan apakah yang paling dicintai Allah? Rasul menjawab Salat pada awal waktunya Kemudian apalagi? Nabi menjawab Berbakti kepada kedua orang tua Aku bertanya kembali Kemudian apalagi Rasul? Kemudian jihad Fisabilillah Ibn Mas'ud mengatakan Beliau terus menyampaikan kepada aku Amalan yang paling dicintai Allah Andaikan aku meminta tambahan Maka beliau akan menambahkan kepada aku Hadis Riwayat Bukhari Muslim Ahmad Dan Nasa'i Yang kedua Umur panjang dan kemudahan rezeki Bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tua Anak senantiasa berbuat baik Dan berbakti kepada kedua orang tua Akan memperoleh keberkahan hidup Berapa umur panjang dan kemudahan rezeki Drianas bin Malik Rasulullah SAW bersabdia Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan ditambahkan rezekinya Maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya Dan menyambung selaturrahim Ataupun kekerabatan Hadis Riwayat Ahmad Yang ketiga Pintu Surga yang pertengahan Kedua orang tua Merupakan salah satu pintu surga Bahkan Pintu surga yang paling pertengahan Abdurrahman Asulaimi Meriwayatkan dari Abu Dardak Seorang pria mendatangi beliau mengatakan Saya memiliki seorang istri Namun ibuku menyuruhku untuk mentalaknya Abu Dardak mengatakan Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Orang tua merupakan pintu surga paling pertengahan Jika engkau mampu Maka tetapilah Atau jagalah pintu tersebut Hadis Riwayat Ahmad Tirmizi Ibn Majah Dan Ibn Hibban Disahikan Sheikh Albani Dan Sheikh Al-Arnaunt Yang keempat Ridha Allah tergantung Kepada ridha kedua orang tua Bakti seorang anak Kepada kedua orang tua Akan mengandung ridha Kedua orang tua Kepada anak Sementara ridha Kedua orang tua Terhadap anak Merupakan perentuan seorang anak Mendapat ridha Allah SWT Yang kelima adalah Doa yang mustajab Bagi anak yang berbakti Yang keenam Sebab dikabulkannya taubat Yang ketujuh Adalah amalan di jalanan Allah SWT Oleh karena itu Mari memanfaatkan kesempatan Meraih kebaikan dan kemuliaan Dengan berbakti Kepada kedua orang tua kita Masing-masing Dan demikalah Kisah Nabi Musa AS Dan seorang pemuda Yang begitu taat Kepada kedua orang tuanya Mudah-mudahan dari kisah ini Kita bisa mengambil manfaat Dan mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh